Halo teman-teman selamat datang lagi di channel Jason Zain Oke pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengedit foto seperti selebgram ad jessica chow Nah saya tidak tahu bagaimana cara menyebut namanya yang jelas ini bukan selebgram indonesia Dan ini adalah permintaan dari salah satu subscriber saya yang ingin meminta saya untuk dibuatkan filter seperti ini teman-teman Nah disini saya mengambil di fitz ig yang bagian ini Nah filter ini lebih condong ke orange dan kuning lebih mate gitu ya teman-teman Jadi disini saya sudah buatkan filternya namun bagi kalian yang ingin tahu caranya silahkan kalian simak aja sampai habis ya Karena disini saya akan ajarkan step by step bagaimana cara mengatasi di foto yang berbeda Dan hasilnya berbeda juga saya akan ajarin bagaimana cara mengatasinya teman-teman ya Oke langkah pertama kalian harus sediakan salah satu foto yang ingin kalian edit Filter ini lebih cocok untuk kalian gunakan di tempat cafe ataupun di tempat terbuka juga bisa Asalkan kalian bisa sesuaikan dengan pencahayaannya sendiri ya Oke langkah pertama disini kita masuk ke menu like Nah untuk pencahayaan kalian atur sesuai dengan foto kalian Tapi saya sarankan kalian harus turunkan karena filter yang digunakan oleh add jessica chow itu lebih pudar cahaya Disini kita kurangin pencahayaan saya akan gunakan di angka sekitar 0,40 min 0,40 ya Kemudian untuk kontras tarik turun sampai min 60 Lalu untuk highlight tarik turun juga sampai di angka min 60 sama dengan kontras Kemudian untuk bayangan tarik naik Jadi disini di angka sekitar plus 82 Kemudian untuk corona putih tarik turun di angka min 50 atau min 57 Oke seperti ini Kemudian untuk hitam tarik naik sampai full yaitu plus 100 Nah jadi disini memberikan filter debu ya teman-teman Jika kalian naikkan blacks ini lebih tinggi Atau kalian gunakan aja di angka plus 100 Disini kalian bisa langsung screenshot Nah disini ada tahap yang agak susah Kalian harus mengatur di bagian kurva Nah di bagian kurva ini kita perlu hati-hati untuk mengaturnya Karena jika salah sedikit hasilnya akan berbeda Disini saya akan mengajarkan step by stepnya Langkah pertama kita pilih dulu yang warna merah Di warna merah ini kita berikan titik disini Kemudian berikan lagi titik di bagian bawah ini Lalu tarik turun Dan yang titik di atas ini kita tarik naik Seperti ini teman-teman Tapi saya sarankan jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah juga Sesuaikan jangan terlalu biru dan jangan terlalu merah Jangan terlalu kuning dan jangan terlalu hijau Seperti itu Tarik turun sedikit Nanti kita bisa seimbangkan lagi di foto yang berbeda Kita pilih lagi warna hijau Di warna hijau kita samakan dengan warna merah Sama posisinya yaitu berikan lagi titik disini Tarik naik Lalu kemudian berikan lagi titik disini Lalu tarik turun Seperti ini Nah lalu jika sudah berikan lagi titik di warna biru ini Sama seperti warna merah dan hijau Kemudian tarik turun yang bawah disini Nah jadi semua warna yang ada di bagian kurva tadi sudah seimbang ya teman-teman Nah jadi seperti ini Naikin lagi sedikit saja Oke Seperti ini hasilnya teman-teman Kemudian Jika sudah kalian atur Sudah samakan posisinya Kita atur lagi di bagian warna putih Di warna putih ini Sangat mudah sekali Berikan dulu titik di kotak tengah ini Usahakan jangan sampai bergerak Lalu tarik turun titik yang paling atas Seperti ini Nah lalu berikan lagi titik disini Kemudian tarik turun Di titik yang saya atur disini adalah berguna untuk mengatur kontras Lalu kita tarik turun sedikit saja Jangan sampai terlalu banyak sekali Nah kalian bisa atur seperti ini Kemudian jika sudah Titik yang paling bawah Kalian tarik naik Sampai memberikan efek fade seperti ini Oke Ya Nah atau saya akan geser seperti ini Dan kalian bisa screenshot Kalian bisa ikuti step by step nya Oke teman-teman Jika sudah disini kita pilih selesai Lalu setelah atur di bagian kurva Kita perlu atur di bagian color Di bagian color ini sangat penting sekali teman-teman Kita naikkan temperatur di angka sekitaran plus 12 Atau lebih tergantung dari foto teman-teman Jika hasilnya pudar Kalian perlu naikkan lebih tinggi di bagian temperatur Karena disini berguna untuk memberikan efek kekuningan gitu Kemudian jika sudah Kita naikkan corak di angka 2 Lalu untuk vibrance Naikkan di angka sekitaran plus 24 Untuk kejenuhan Tarik turun Di angka sekitaran Min 22 Seperti ini Lalu jika sudah kita masuk ke menu campuran atau mix Kita pilih terlebih dahulu yang warna merah Untuk rona kita naikkan di angka sekitaran plus 34 Kemudian untuk kejenuhan Tarik turun di angka min 7 Untuk luminance Tidak perlu kita atur Lalu kita beralih ke warna orange Untuk rona Tarik turun di angka min 6 Ini berguna untuk memberikan filter merah di bagian warna orange Ataupun di warna kulit kalian Lalu untuk kejenuhan Disini saya sarankan kalian bisa naikkan Atau kalian bisa turunkan Disini tergantung dari warna kulit kalian masing-masing Nah disini saya akan kurangin terlebih dahulu di angka min 6 Kemudian untuk luminance Saya akan naikkan di angka plus 4 Kemudian beralih ke warna kuning Di warna kuning ini Tarik turun rona jadi Min 100 Lalu untuk kejenuhan Tarik turun juga di angka min 40 Lalu untuk luminance Tidak perlu diatur lagi Kemudian beralih ke warna hijau Untuk rona kita kurangin di angka min 100 Kejenuhan juga min 100 Sama dengan rona ya teman-teman Dan untuk luminance Tarik turun juga di angka sekitaran Min 65 Seperti ini Lalu kemudian angka selanjutnya Beralih ke warna aqua Tarik naik rona di warna aqua ini Menjadi plus 100 Untuk kejenuhan Tarik turun jadi min 100 Nah teman-teman Disini rona dan kejenuhan itu berlawanan ya teman-teman Sedangkan untuk rona Plus 100 Sedangkan kejenuhan min 100 Kemudian beralih ke warna biru Turunkan rona jadi min 100 Kejenuhan tarik turun juga Di angka sekitaran Min 62 Untuk luminance tidak perlu diatur lagi Kemudian beralih ke warna ungu Disini tidak perlu diatur sama sekali Dan begitu juga dengan warna pink Dan langkah selanjutnya Disini kita pilih selesai Kemudian disini kita masuk ke menu efek Nah disini teman-teman Ada yang lebih sulit sedikit Bagi teman-teman yang belum mengerti Cara menggunakan split tone disini Saya akan ajarkan teman-teman Kita masuk ke menu split tone di atas ini Oke disini kita atur di dua kotak ini Yaitu di kotak highlight dan kotak bayangan Yang atas adalah kotak highlight Sedangkan yang bawah kotak bayangan Pertama kita atur dulu di bagian bayangan Karena disini lebih gampangnya atur di bagian bayangan Biar nanti kita bisa menyeimbangkan di bagian highlight Nah bayangan disini Kita atur dulu secara perlahan Di angka 50 untuk rona Kemudian untuk kejenuhan naikkan lagi sampai di angka sekitaran Plus 26 Nah rona berbanding 26 ya di bagian bayangan Rona ini angka 50 Sedangkan kejenuhan di angka 26 Nah disini untuk di bagian bayangan Kemudian di bagian highlight Arahkan ke kanan terus Sampai di angka sekitaran 44 Kemudian untuk kejenuhan turunkan Sampai di angka 11 atau 10 Kita gunakan di angka 12 juga bisa Tergantung dari foto teman-teman Untuk rona kita gunakan di angka 44 Kejenuhan 11 Kemudian kita lepas Nah disini jika tidak bisa terlalu pas Kalian bisa sesuaikan kembali Nah disini belum selesai Atur keseimbangannya di bagian bawah ini Kalian perhatikan Ada keseimbangan Turunkan keseimbangannya Jadi di angka 28 Nah seperti ini Jadi nanti tidak terlalu mencolok banget Warna yang sudah kita atur tadi Kita gunakan di angka sekitaran plus 28 Atau di angka 20 juga bisa Tergantung dari hasilnya teman-teman Nanti kita bisa sesuaikan di foto yang berbeda Oke seperti ini Lalu kemudian Langkah selanjutnya kita pilih selesai Disini kita perlu atur di bagian tekstur Tekstur kita naikkan Kurang lebih plus 48 Kemudian untuk kejernihan Tarik naik di angka 8 Nah perhatikan Tekstur plus 48 Sedangkan kejernihan plus 8 Untuk efek kabut dan vignette Tidak perlu diatur lagi Dan langkah selanjutnya Beralih ke menu pertajam Atau menajamkan Di menu detail Disini naikkan menajamkan kurang lebih Di angka 10 Memang ciri khasnya agak tajam juga teman-teman ya Untuk pengurangan noise Kita bisa gunakan di angka sekitaran plus 16 Lalu kemudian kalian arahkan ke bawah Disini naikkan sedikit aja ya Naikkan sedikit aja di bagian pengurangan noise warna Naikkan di angka sekitaran plus 12 atau plus 14 Seperti ini ya teman-teman Jangan terlalu banyak juga Oke jika sudah Seperti ini hasil akhirnya teman-teman Lalu untuk melihat hasilnya di foto yang berbeda Kita bisa saling pengaturan dengan cara Kita klik titik 3 Disamping tanda share di atas ini Kemudian kita pilih saling pengaturan Dan kita centang di ujung kanan atas Lalu kita tempelkan di foto yang berbeda Disini saya akan tempelkan satu persatu Di foto yang berbeda Kita akan lihat hasilnya bagaimana Saya akan ajarkan sekaligus ke kalian Bagaimana cara menyelesaikan filter Jika tidak sesuai dengan filter asli Yang sudah kita buat tadi Kita klik titik 3 Lalu kita pilih tempelkan pengaturan Nah hasilnya kurang lebih seperti ini Lalu menurut kalian Jika hasilnya berbeda Atau terlalu kuning Kalian bisa kurangin lagi Di bagian vibrance Maupun di bagian temperatur Namun jika terlalu pudar Kalian bisa naikkan lagi Di bagian kejenuhan Ataupun di bagian split tone tadi ya Nah ini menurut saya sudah pas Lalu kemudian kita akan cari di foto yang berbeda Jika ada yang berbeda Nanti kita bisa sesuaikan lagi Pilih tempelkan pengaturan Nah kurang lebih seperti ini hasilnya Dan lebih baik juga Semakin kalian turunkan pencahayaan Ataupun semakin redup Maka hasilnya semakin pas Dengan filter yang digunakan oleh Selegram Add Jessica Chow Pilih tempelkan pengaturan Nah hasilnya kurang lebih seperti ini Untuk lebih bagusnya Kita turunkan pencahayaan Lalu kemudian kita masuk ke menu color Di sini Kita naikkan lagi kejenuhan Dari angka min 26 Kita atur di angka 22 Seperti ini Oke Lalu kemudian langkah selanjutnya Kita masuk ke foto yang berbeda Pilih titik 3 Lalu kita pilih tempelkan pengaturan Nah hasilnya kurang lebih seperti ini Turunkan pencahayaan Sampai benar-benar mirip dengan filter yang digunakan oleh Selegram Add Jessica Chow Seperti ini teman-teman Kemudian beralih lagi Cari foto yang berbeda Pilih tempelkan pengaturan Turunkan lagi pencahayaan Nah karena foto yang di indoor dan outdoor itu sangat berbeda hasilnya teman-teman Oke di foto yang ini lagi Nah di sini kita turunkan lagi pencahayaan Lalu kemudian Masuk ke menu color Naikkan kejenuhan Nah sampai hasilnya seperti ini Lalu naikkan lagi temperatur Nah hasilnya kurang lebih seperti ini Oke Beralih lagi cari foto yang berbeda Kurangin lagi pencahayaan Biar lebih pas Nah kurang lebih hasilnya seperti ini Kita bisa kurangin lagi temperatur Jangan terlalu kuning juga Ya Jangan terlalu orange banget juga Karena memang sedikit lebih pudar di filter yang digunakan oleh Jessica Chow Oke Kurang lebih hasilnya seperti itu Jadi saya sarankan kepada kalian semua Jika hasilnya tidak sama dengan foto yang berbeda Kalian bisa tinggal sesuaikan lagi Di bagian pencahayaan Atau di bagian color Kalian bisa atur di bagian vibrance maupun kejenuhan Atau kalian juga bisa atur di menu effect Tepatnya di bagian split tone Nah Saya sarankan lagi ke kalian Di bagian highlight ini Jangan sampai terlalu orange Kalian atur agak ke warna kuning Karena memang jika kalian perhatikan dengan jeli Filter yang digunakan oleh Jessica Chow Itu perpaduan warna orange dan kuning Tapi lebih redup cahaya Oke Kurang lebih hasilnya seperti ini Jika ada kendala bagi kalian Silahkan kalian tanyakan saja di kolom komentar Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan saja di kolom komentar juga Oke Mungkin itu saja tutorial dari saya Semoga bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa di like Di komen dan di share Jangan juga lupa subscribe Karena subscribe dari kalian Akan membangun dan mendukung channel ini Semakin maju lagi ke depannya Oke Thank you for watching See you next time And goodbye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax